Ibda Erwin Yudawildan, anggota Polsek Kota Cianjur yang menjadi korban terbakar saat aksi unjuk rasa mahasiswa dua minggu kemarin akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Pertamina Jakarta setelah mendapat perawatan. Zenazah Ibda Erwin Yudawildan, anggota Babinkam Tipmas Polsek Kota Cianjur, langsung dibawa ke rumah keluarganya dari Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Kekediaman Almarhum di Gang Pulau Kelurahan Bojong Herang, Kecamatan Cianjur, Kota Senin Pagi. Isak Tangis Keluarga Pecah saat pelepasan zenazah dari keluarga korban ke Porles Cianjur untuk dibawa ke Masjid Agung Cianjur untuk disolatkan. Usai disolatkan, zenazah langsung dimakamkan di pemakaman Taman Makam Pahlawan di Jalan Siliwangi, Kota Cianjur. Pemakaman dipimpin langsung oleh Kapol Dajabar, Irjen Pol Rudi Sufahriyadi. Kekarikan sekalian hari ini kita telah melakukan peracara disarankan pemakaman Almarhum Ibda Erwin yang telah gugur pada malam ya, jam 1. Udah gugur dalam melaksanakan tugas ketika ada unjuk rasa di Cianjur ini. Korban merupakan salah satu dari empat polisi yang menjadi korban terbakar saat sedang bertugas mengawal aksi mahasiswa yang berujung ricuh dua pekan lalu. Korban mengalami luka bakar serius sekujur tubuh dan sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina, Jakarta. Sementara itu, Kabit Humas Pol Dejabar Kombes Pol Trunoyodo Wisnu Andiko menyatakan, kepolisian sudah menetapkan lima teresangka yang mempunyai peran masing-masing saat aksi mahasiswa. Kepolisian masih memeriksa saksi mata lainnya terkait penyumbang dana dalam aksi mahasiswa yang berujung terbakarnya empat anggota polisi tersebut. Sudah berkembang menjadi lima tersangka ya. Terkait dengan unsur pasal. Dalam proses penyidikan kan kita mendasarinya pasti ada alat bukti. Dengan alat bukti tambahan diantaranya salah satunya sekarang dengan kondisi korban yang mengakibatkan meninggal dunia. Akibat daripada perbuatan tersangka melakukan tindak pidana. Maka tentunya dalam hal ini proses penyidikan itu mengenakan unsur pasal sesuai dengan KUHP yaitu dengan korban yang mengakibatkan menjadi meninggal dunia.